PEMBICARA 1 Di demonstran, polisi yang berjaga di pintu gerbang Mapolres pun dievakuasi. Para mahasiswa protes atas tindakan represif yang dilakukan sejumlah personel BRIMOV saat mengamankan pelantikan anggota DPRD Kota Tasik Malaya selasa 3 September kemarin. Saat itu polisi dituding mendorong beberapa demonstran hingga terjatuh serta merusak alat pengeras suara milik masa. Karena aksi itu, masa menuntut Komandan Batalion Pelopor Desat BRIMOV Polda, Jawa Barat, Kompol Iyus Ali Yusuf dicopot dari jabatannya. Selain itu mereka juga menuntut Kapolres Tasik Malaya Kota, AKBP Joko Sulistiono juga mundur dari jabatannya. Kompol Iyus Ali Yusuf akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian kemarin. Itu murni dari kesalahan saya sebagai manusia. Jelang maghrib unjuk rasa berakhir setelah para mahasiswa membubarkan diri.